Ya pemirsa kita langsung menuju ke informasi pertama, penertiban lebih dari 50 bangunan liar di jalur hijau PT Kereta Api Indonesia di kawasan Gelugur, Darat 2, Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Para ibu rumah tangga penghuni bangunan liar nekat melempari petugas dengan batu. Penertiban bangunan liar di Jalan Ampera, Lugur, Darat 2, Kecepatan, Medan, Sumatera Utara, penuh drama. Warga teriakan sumpah serapah, keci maki, bahkan menyempari polisi serta petugas PT KI dengan batu. Mereka melawan sekuat tenaga. Aparah tak berdaya sampai poluan tiba di lokasi langsung mengamankan situasi. Mereka yang garam sebelumnya di tangan poluan satu persatu jatuh pingsan. Aparah tak berdaya sampai polisi serta petugas Sumpahan Zara Utara utara. Aparah tak berdaya sampai polisi serta penerbangan liar di korunan Kami cuma 60 kata. Kami, Pak, anggota Dewan, nggak diperdulikan lagi sama orang. Nggak ada hati orang PT KAI, Pak. Nggak ada hati. Satu juta setengah doang apa, Bu? Uang ini ganti rugi. Nganggu bareng aja pun Pak nggak bisa. Namun, pernyataan warga tersebut dibantah keras oleh humas PT KAI Daop 1, Joni Martinus. Menurut Joni, PT KAI tidak pernah mengisinkan warga menghuni lahan hijau dengan lebar 6 meter dan panjang 325 meter. Setelah kesekian kalinya, upaya penertiban pemukiman liar yang menggambil jalur hijau kereta api akhirnya terlaksana. Tujuannya untuk kelancaran proyek pembangunan jalur layang PT Kereta Api yang kini sedang berjalan. Db. Laboratif Liputan, Hattie.